Intro Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih, saya sendiri di hutan ini Saya merasa takut, jangan-jangan nanti ada yang menculik saya Kalau saya diculik bagaimana mungkin itu bisa terjadi Karena 102 kilo berat saya Siapa yang menculik kuat membopong saya 102 kilo Bahkan mungkin hantu saja tidak kuat kalau mau menculik saya karena beratnya itu Saudara-saudari yang terkasih, saya masih percaya pada malaikat Malaikat yang melindungi saya, yang membuat saya selalu mendapatkan keselamatan perlindungan Tuhan Hari ini kita juga merayakan pesta malaikat agung Mikael, Rafael, dan Gabriel Mikael itu adalah malaikat perang, simbolnya selalu membawa pedang Rafael itu malaikat penyembuh yang menyembuhkan Tobias ketika matanya ketelaian atau kenatai burung Kemudian tertutup menjadi buta, akhirnya bisa dilepas dengan disembuhkan obat dari malaikat Rafael Gabriel itu sangat populer bagi kita manusia, bagi Maria dan Yosef Memberi kabar sukacita kepada Maria, juga Yosef ketika ragu-ragu mau mengambil Maria menjadi istrinya Saudara-saudari yang terkasih, malaikat itu menjadi iman, dasar iman orang Kristiani, terutama orang Katolik Dan itu semua malaikat agung yang tercatat di dalam kitab suci Bapak saya dulu merasakan dilindungi oleh malaikat Karena sepele ketika gempa bumi di Jogja tahun 2005 Itu membawa korban banyak jiwa Membawa korban materi yang banyak juga Banyak rumah roboh pada waktu itu Karena tsunami itu begitu besar Dibantul terutama di daerah saya Untung rumah saya hanya roboh sedikit di bagian dapurnya Dan bapak saya yang baru tidur Waktu itu tiba-tiba ada gempa itu Untung bapak saya dilindungi malaikat Langsung lari keluar Dan tidak hanya tidak sampai hitungan setengah menit Ada belandar itu kayu besar di atas rumah Jatuh dan jatuhnya persis menimpa Tempat tidur di mana bapak saya tidur tadi Maka lewat setengah menit 30 detik saja Bapak saya sudah habis Karena kejatuhan Belandar kayu yang besar Yang menjadi pengait Untuk reng-reng Genteng itu Sudara-sudari yang terkasih Apa yang lucu pada waktu itu Bapak saya sungguh punya iman Itu karena lindungan Tuhan Lindungan malaikat Tetapi komentar saya Itu kebetulan saja Waktu itu saya baru pulang dari Jakarta Karena saya tugas di Jakarta Dan kemudian saya ketemu bapak saya Dan saya mendengarkan cerita itu Saya langsung mengatakan Itu kebetulan Saya tidak bisa bersyukur pada waktu itu Karena pikiran saya sudah kalang kabut Kesana kemari Mikir bapak ibu saya Yang tidak tenang Tinggal di rumah Sehingga pasca kempa Selalu tinggal di tenda Di depan rumah Sudara-sudari yang terkasih Hari ini Injil berbicara Tentang Natanael Dan Filipus Yang datang menemui Yesus Natanael Langsung disambut oleh Yesus Dan Yesus mengatakan Inilah orang Israel sejati Tiada kepalsuan Di dalam hatinya Maka Natanael bingung Orang ini belum mengenal saya Tapi kok sudah tahu Loh Gimana kamu tahu saya Baru ketemu sekarang Itu pun saya Diajak Filipus Saudara saya ini Untuk menemui engkau Tetapi Yesus mengatakan Natanael Sebelum ini Engkau datang ke sini Saya sudah mengenal engkau Melihat engkau Di bawah pohon arah Natanael kaget Memang itu benar terjadi Sebelum dia bertemu dengan Filipus Dia berada di bawah pohon arah Maka Yesus membuka Penglihatan-penglihatan Dimana dia sudah mengenal Natanael Walaupun belum bertemu Maka Natanael mengatakan Guru Sungguh engkau orang hebat Sudah mengenal saya Maka Yesus mengatakan Hanya karena aku mengatakan Melihat engkau di bawah pohon arah Engkau percaya Ketahuilah kalau engkau selalu percaya Engkau akan melihat Mukjijat-mukjijat Hal-hal yang besar Bahkan melihat Malaikat-malaikat Turun naik Dari langit ke bumi Untuk melayani Anak manusia Melayani saya Itu yang dikatakan Yesus Sudara-sudari yang terkasih Berkaitan dengan Malaikat tadi Saya rasa pesta Mikael, Rafael, dan Gabriel Itu diambil dari Cuplikan bacaan Injil Kisah Natanael Orang Israel yang sejati Terus terang apa adanya Orang jujur Orang yang tidak mau ribut juga Orang yang selalu Memberikan menjadi pemersatu Memberikan yang terbaik Untuk orang lain Dalam pelayanan-pelayanannya Maka saya teringat Suatu saat Saya pulang dari Papua Kemudian Karena sudah malam Saya dijemput oleh seorang ibu Ibu yang sungguh-sungguh mahir Nyetir Kemudian Ibu itu Di tol Keluar dari Bandara Suta Soekarno-Hatta Itu sepi Maka ibu itu Lumayan ngebut Sambil ngobrol Kesana kemari Pengalaman-pengalaman Dia Berjuang dengan Pekerjaannya Tiba-tiba Di depan itu Kemacetan panjang Dan ibu tadi Karena remnya Bukan rem yang Cakram Jadi rem yang Mobil biasa Maka kemudian Di rem Tidak bisa Nyanda Dan saya sudah Membayangkan Ini kalau tidak ada Mukjijat Pasti nabrak mobil Di depannya Tetapi ibu tadi Dengan lihai Dengan cakep Dia langsung Membanting Setir ke kanan Dan untung Dia masih melihat Celah itu Di antara Mobil yang macet Dan Pembatas jalan Yaitu besi Lempengan Yang di pinggir tol itu Masih ada Sedikit Aspal Dan Rumput-rumput Tanah yang Ditanami rumput Dan itu cukup Mepet sekali Untuk satu mobil Ibu itu Langsung Dengan insting Melihat celah itu Langsung Tembak ke kanan Banting ke kanan Mobilnya Dan kemudian Masuk di celah itu Antara mobil Yang macet Dengan pembatas jalan Bannya antara Aspal Sedikit Dengan rumput-rumput Yang sudah di tanah itu Dan Sampai Ngerem berhenti Mobil itu Sudah melewati Tiga mobil Artinya Kalau nabrak benar Tidak punya celah itu Atau tidak Melihat celah itu Maka Saya itu selalu Selalu dilindungi Makco Saya terus ngomong Apa makco itu Makco itu ya Nenek moyang Roh nenek moyang Kemudian saya Bicara tentang Malaikat pelindung Malaikat pelindung itu Yang selalu melindungi kita Mungkin istilah makco Yaitu arwah nenek moyang Arwah Kakek neneknya Itu bisa dimaknai Malaikat pelindung tadi Sebetulnya bukan Makco roh-roh Yang selalu bergentayangan Tetapi Malaikat yang melindungi Setiap orang Malaikat yang menjadi Tumpuan hidup Kalau ada kesulitan Kalau ada Jatuh putus harapan Dari setiap orang Karena Tuhan sudah memberikan Malaikat pendamping Masing-masing Maka dia mulai bersyukur Kadang-kadang Saya iri Dengan orang-orang Yang sedikit saja Bersyukur Orang-orang Seperti Nathaniel tadi Yang melihat Keajaiban Tuhan Sedikit saja Sudah merasakan Itu tindakan Tuhan yang besar Kadang saya belum bisa Melihat itu Baru mungkin setelah Beberapa saat Secara tidak sepuntan Tetapi mulai Mencecap-cecap Menimbang-nimbang Oh ya Itu ternyata Tidak mungkin Tetapi Tuhan Membuat semuanya Mungkin Itu mukjizat Yang harus disyukuri Maka kalau saya Misa Dan membawakan Intensi Mendoakan intensi Syukur Karena Doa-doanya Terkabul Lewat Lewat Novena Tiga Salam Maria Lewat Novena Roh Kudus Lewat ini Lewat itu Saya merasakan Orang-orang ini Orang yang bersyukur Dengan melihat Kejadian Dalam hidupnya Dan Orang yang Merasakan Tuhan Lewat Malaikat pelindungnya Selalu Menyertai Dia Maka mari Kita temukan Malaikat pelindung kita Kita bersyukur setiap hari Supaya Melihat Tuhan Yang berkarya Dalam diri kita Lewat Malaikat pelindung kita Dengan Semakin Bersyukur Membuat Beban hidup kita Menjadi Lebih ringan Dan Kita pun Merasakan Anak-anak Allah Yang dipakainya Untuk membawa Kegembiraan hidup Bagi orang-orang Di sekitar kita Salam Kamir Kekaguman ilahi Mengarah pada Iman dan Rahmat Takah Kekaguman ilahi Sampai Kekaguman ilahi Kekai Kekaguman ilahi Terima kasih.